Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang masyarakat baru Fotosak kami selama Universitas Muhammadiyah Purwokarto Kami siap mengantarkan kalian menjadi pendidik profesional Praktis silam pegaguan syariah Dan mampu berkompetisi Baik di dalam maupun di luar negeri UMP untuk Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari program studi Magister Pendidikan Agama Islam Atau Prodi MPAI Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokarto MPAI Atau Magister Pendidikan Agama Islam Dibawah Fakultas Agama Islam Dibawah Naungan Universitas Muhammadiyah Purwokarto Yang pertama Bahwa Prodi MPAI Saat ini terakreditasi baik Kemudian izin penyelenggaraan Sejak tahun 2019 Telah mendapatkan surat Izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama Misi dari MPAI adalah Yang pertama mengembangkan pendidikan Dan pengajaran jenjang magister yang unggul di bidang pendidikan agama Islam Kemudian misi yang kedua adalah menyelenggarakan penelitian bidang pendidikan agama Islam Dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner Serta mempublikasikannya ke dalam jurnal nasional dan internasional Poin yang ketiga adalah menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan dakwah Islamia Ada pun prospek lulusan magister pendidikan agama Islam Yang paling pokok yang pertama adalah sebagai master teacher Yaitu guru bina pada semua jenjang pendidikan dasar dan menengah Kemudian yang kedua adalah menjadi dosen perguruan tinggi Kemudian yang ketiga adalah menjadi aparatur sipil negara Di Kementerian khususnya adalah Kementerian Agama Kemudian yang selanjutnya Beberapa tawaran beasiswa yang tersedia untuk MPAI Untuk angkatan pertama ada 20 Angkatan yang kedua 20 Dan saat ini kita telah bekerjasama dengan pimpinan wilayah Ngomadiah Sehingga MPAI memberikan beasiswa bagi calon guru Atau bagi guru-guru atau kepala sekolah aktivis Sehingga bisa pulian di MPAI FIUMP mendapatkan beasiswa 50% Mari bergabung di MPAI Minister Pendidikan Agama Islam FAIUMP yang telah terakreditasi baik Program studi pendidikan agama Islam Menjadi salah satu program studi dengan persaingan ketat Di seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri Program studi PAI telah terakreditasi A Secara khusus program studi PAI bertujuan Yang pertama adalah menghasilkan sadana ahli di bidang pendidikan dan pengajaran agama Islam Sehingga lulusannya bisa diterima menjadi guru Baik negeri ataupun swasta Hal ini terbukti bahwa alumni PAI ternyata bisa diterima menjadi PNS Tentunya apabila kalian tertarik untuk mempelajari ilmu agama Islam lebih mendalam Ingin menjadi pendidik yang profesional Maka program studi PAI UMP ini sangat cocok untuk kalian pilih Kalian kami tunggu ya Untuk bisa bergabung di program studi pendidikan agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokoto Keunggulan program studi hukum ekonomi syariah UMP sudah terakreditasi A Prodi ini merupakan prodi yang mempunyai iklim akademik literasi keuangan syariah Salah satu bentuk literasi keuangan syariah yang dilakukan Prodi HES adalah Mengadakan kajian, pelatihan atau workshop, penerbitan buku atau jurnal dan mengadakan seminar keuangan syariah Prospek lulusan disiapkan menjadi praktisi hukum ekonomi syariah Di antaranya adalah calon hakim pengadilan agama, calon pengacara syariah, praktisi lembaga keuangan syariah, peneliti hukum ekonomi syariah, dan fasilitator islamic trainer Mari bergabung di program studi hukum ekonomi syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokoto Jangan kisifitas akademika melaksanakan amarahmu Dengan kampus satria beriman membuahkan sacana berbudi Jangan kisifitas akademika melaksanakan amarahmu Dengan kampus satria beriman membuahkan sacana berbudi Beramal membina masyarakat adil dan makmur diri doi ilahi Maju kembangkan segala ilmu harumkan ibu pertiwi Suburkan ukuah islami Sejahtera umat sejati Sejahtera umat sejati Maju kembangkan segala ilmu Harumkan ibu pertiwi Suburkan ukuah islami Sejahtera umat sejati Ya Allah Ya Allah Ya Allah Sudi menegukan Berat dan janji Berasatnya kami Kami Memohon Berat dengukan Jaka Berat dan janji Bisa Ilmu Berat denpi Berat dendro Lkuah islami Berat denpi Berat den experi Berat den kitab Berat den Berat den Terima kasih.